Masih tentang informasi bencana, hingga minggu malam, kota Solo masih terendam banjir. Warga pun mengungsi ke berbagai tempat penampungan, hanya berbekal pakaian dan selimut. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Karanganya. Meski air sudah surut, warga masih memilih bertahan di pengungsian. Minggu malam, kota Solo masih terendam banjir. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya mesin penyidot air yang mengguyur wilayah di sekitar kota Solo. Warga terutama perempuan dan anak-anak harus diungsikan ke tenda darurat. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan kecuali pakaian dan selimut. Ini mas, sudah cakelap di sana. Karena padahal tidak ada yang bisa diselamatin. Tadi dadaan, habis subuh, air sudah naik. Sementara ratusan warga juga memenuhi kantor kelurahan gandekan untuk mengungsi dari banjir yang mengenangi rumah mereka. Terbatasnya ruangan memaksa beberapa warga tidur di teras tanpa alas. Bantuan logistik berpemakanan mulai berdatangan setelah seharian penuh, warga belum mendapatkan bantuan apapun. Seperti ini, kami melihat ketika kemarin Solo dikujur hujan seperti itu, kami merasakan empati. Jadi kami bisa merasakan bagaimana mereka itu harus dibantu. Makanya kami langsung dengan teman-teman seluruh ranggota Jemaat, kita langsung mengumpulkan dana, mengusahkan segala suaminya. Dan sampai dari pagi tadi kami muter seperti ini. Belum surutnya air di kelurahan Joyon Takan, membuat relawan harus mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Banjir dipirkirakan akan surut dalam dua hari ke depan, bila kota Solo tidak kembali diguyur hujan lebat. Sementara peluang warga Dusun Daleman Karanganyar, Jawa Tengah masih bertahan di pengungsian, BBBD Karanganyar menyediakan dua buah tenda untuk ditempati para pengungsi. Meski sejumlah kebutuhan logistik telah terpenuhi, warga mengeluh karena kekurangan selimut dan pakaian bersih yang bisa mereka gunakan selama berada di pengungsian. Kami membutuhkan pakaian, mas. Sama alat-alat sekolah semuanya hancur. Kayak buku-buku itu semuanya sudah tidak bisa tertolong, mas. Itu juga, tapi putus ya selimutlah untuk sementara ini karena banyak yang basah, mas tidak bisa dipakai semua. Untuk menjaga barang-barang tetap aman selama ditinggal mengungsi. Warga bergiliran berjaga di sekitar permukiman untuk menjaga barang-barang. Hingga minggu malam, total sebanyak 129 jiwa dari 34 kakak di Dusun Daleman masih mengungsi. Dusun ini menjadi lokasi banjir terparah akibat loapan sungai Bengawan Solo minggu pagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.